shio minasan konnichiwa kembali lagi dengan kumotris ini di game Genshin Impact ya guys ya di hari keberapa ini ketiga ya jadi kita masih melanjutkan quest perjamuan tiga gerbang dunia ya oke dan di bagian ketiga ini patternnya atau polanya masih sama jadi kita ke bubble bubble fish Ghostbubble Ghost fish terus kita naik ke pulau ujung gitu kan terus kita rakit Tower of weight nya bisa di masih samalah cuman nanti untuk puzzle yang tower of weight nya sedikit berbeda so jadi nanti bakalan saya jelasin ya Oke let's go sekalian kalian jangan lupa buka map dan ambilin kacang Tokoyo dan bijih laut dalam ya guys ya karena itu buat kita perlu tiga waypoint jadi yang pertama pertama tadi disitu terus yang kedua deket di bubble ghost fish nya terus yang ketiga itu di pulau kecil yang ada di ujung yang ada tower of weight nya ya usahain sih udah bawa kacang Tokoyo dan apa namanya bijih dalam lautnya sebelum kalian ke pulau nya bisa karena disana itu susah lah buat cari kacang Tokoyo kacang Tokoyo dan bijih laut dalamnya so kalian naik aja seperti kemarin-kemarin pakai bubble ghost fish dan kita masuk ke waypoint atau atau lubang ya guys ya lubang black hole terus kalian maju dan ngikutin aja ada elektrosili disini masih sama kayak yang bagian kedua juga ada elektrosili dan kalau bisa kalian kalau ada kacang Tokoyo kalian pungut dulu biar enggak kurang gitu sebelumnya sih saya udah siapin banyak jadi kesini tuh nggak perlu rapet-rapet buat cari lagi itu kan so untuk monsternya disini saya skip selain monster yang abyss yang item itu yang ber-armor itu karena itu drop item cangkang item gitulah buat ngerakit tower of void nya bisa dan sini ada monster abyss nya videonya bakalan saya skip so saya bantai dulu monsternya ya kisah a few moments later ya di sini kita udah bantai monster abyss yang item yang terbaru terus lumayan juga testnya precious chest kalian bisa ambil dan disini kita perlu ngerakit tower of void jadi kita buka dulu saya masukkan biji laut dalam terus ada tiga item dan di sini kacang Tokoyo sama seperti sebelum sebelumnya ada perlu kita tiga item berbeda ya guys ya dan disini cangkang dan terus untuk klunya kalian bisa lihat di sebelah kanan nah disini klunya itu kalian perlu hati-hati kalau dilihat secara normal itu memang dari bagian satu bagian dua itu kita lihatnya dari bawah ke atas batunya ya bisa cuman yang ini itu rada sedikit berbeda ya guys ya Nah dimana tower of void nya ini dirakitnya itu bukan dari bawah ke atas tetapi dari atas ke bawah gitu kan tadi kan kita klunya yang A itu kebalik V gitu kan Nah itu yang paling bawah dan bukan AOO tapi OO bukan AOO tapi AOO dari bawah ya guys ya A nya itu kebalik maka dari itu batu yang tadi itu sekalian rakitnya itu dari bawah ke atas nah kayak gini dan untuk O nya juga itu ada sedikit berbeda ya guys ya nah disini tower of void nya udah kita rakit O nya itu ada yang melengkur apa sih bahasa jawa itu melengkurlah pola alurnya itu ke bawah ada yang ke atas kalian juga jangan sampai ketuker yang itu oke cukup mudah sih menurut saya bahasa ini buat kalian yang pertama pasti salah sangka salah sangka eh dari bawah ke atas ya tetapi ternyata dari atas ke bawah berdasarkan clue batu yang tadi ya so kita manjat aja tower of void nya dan kita aktifin atasnya pakai boku sobox oke nah so simple gampang easy jadi gitu aja guys ya untuk merakit tower of void ketiga ya guys ya ya thanks for watching next saya bakalan bikin yang puzzle pakai platform gitulah so simak terus konten-konten saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment share dan subscribe channel komentar ini Insya Allah kita akan ketemu di video-video selanjutnya bye bye